Keju Dengan harga yang relatif terjangkau dan banyak digunakan dapur rumahan di Indonesia. Tapi, jenis keju ini sebenarnya paling cocok digunakan dalam sajian seperti sandwich dan casserole. Kedua adalah keju parmesan. Keju ini berasal dari Italia yang juga bisa ditemukan dengan mudah di beberapa supermarket di Indonesia. Baik dalam keadaan utuh maupun yang sudah diparut. Keju parmesan parut banyak digunakan dalam salad dan pasta. Ketiga, mozzarella. Ya, keju ini merupakan keju Italia yang terbuat dari susu sapi atau susu kerbau. Belakangan ini, keju mozzarella mulai bisa ditemukan dengan mudah di Indonesia. Bahkan, di Indonesia pun telah memiliki produsen keju mozzarella lokal. Keju ini biasa digunakan dalam sajian sandwich atau pizza. Tapi, kalian juga bisa menikmatinya secara langsung dengan taburan merica, garam, dan minyak zaitun. Yang keempat ada keju goda. Keju yang terbuat dari susu sapi ini berasal dari Belanda. Tapi, belakangan ini keju goda juga diproduksi oleh produsen keju lokal sehingga bisa didapat di Indonesia. Keju goda yang sudah tua bisa digunakan dalam sajian roti, sandwich, dan pasta. Sedangkan untuk keju goda yang masih muda, memiliki tekstur yang lembut dan gampang meleleh. Sehingga bisa dinikmati secara langsung. Itulah tadi beberapa jenis-jenis keju yang populer untuk digunakan dalam masakan-masakan rumahan yang praktis. Semoga kalian bisa mengkreasikan jenis keju dalam berbagai macam masakan rumahan yang kalian sajikan. Oke, kita lanjutin dengan masakan berikutnya. Kita akan olah nasi tomat, tapi tomato cherry. Dan kita akan sajikan dengan penne dan juga chicken. Nah, chickennya saya akan olah spesial. Let's start cooking now. Terima kasih telah menonton! Jadi, chickennya kita akan marinate dengan vinegar, yaitu basah mie vinegar. Terus, biar nggak asem banget, kasih honey. Terus, kita tambahkan rock salt. Black pepper. Oke, terus kita tambahkan olive oil. Boom! Nah, ini baru nih, fresh. Jadi bener-bener rasanya itu yang enak, asem, manis, ya kan? Segar, pokoknya. Nah, ini kita diamkan kurang lebih 15 menit. Oke, kita prepare garlic sekarang. Nah, garlicnya cukup kita belah dua aja. Cut half, like this. Oke, terus tomatonya. Kita belah dua aja. Kita pan-fried with olive oil. Nah, ini ayam yang udah kita marinate sebelumnya. Lalu, tambahkan rosemary. Tambahkan bawang putihnya. Sebagian, sekarang. Oke, lalu kita tambahkan marination-nya. Oke, lalu kita akan finish di oven. Oke, lalu kita tambahkan parmesan cheese. Oke, kita oven sekarang. Oke, sekarang kita bikin pastanya. Jadi, kita tumis bawang putih. Sampai kecoklatan. Oke, tambahkan salt sedikit. Oke, udah mulai kecoklatan. Kita tambahkan tomato. Lalu pastanya. Lalu pastanya. Put some stock. Seasoning. Coba sleigh. Besil. Pesto. Setel. Pes65. Oke, lalu kita tambahkan cream. Terus. варu mozzarella. pamesan cheese nah wah cheesy oke nah ini pastanya udah siap terus kita tetap tambahkan fresh tomato di atasnya oke sisikan sexy oke nah ini kita akan slice oke nah semua udah ready kita akan setting sekarang yang kedua kita buat dengan penne with a lot of cheese dan krim terus ada pesto dan ayamnya saya marinate dengan honey balsamic rosemary terus kita bake di oven lalu dipadukan jadi rasanya itu ada tekstur creamy nya terus jangan lupa kita juga tambahkan cherry tomato di dalamnya jadi waktu kita bite itu ada creamy tekstur with sourness dari tomatonya freshness juga ya kan balsamic and honey cipian with penne, cream cheese, and tomato ready to serve And sex and then you you selamat menikmati masih ada tomato and cheese di next dish on Chef Tabernet stay tuned selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati